Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Asjai Shambaok mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang ditargetkan terhadap Cina. Shambaok mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan keamanan nasional as dan sekutunya, serta untuk melindungi hak asasi manusia. Kendati demikian, Shambaok menilai kedua negara harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan global. Bahkan, menurutnya, pemisahan ekonomi akan menjadi bencana besar bagi AS dan Cina, serta hampir mustahil untuk dicapai. Bila perlu, kami akan menggunakan seperangkat alat untuk mencapai tujuan keamanan nasional kami. Ini adalah misi inti kami untuk melindungi rakyat Amerika dari risiko keamanan nasional sambil juga mengomunikasikan dengan jelas posisi dan niat kami ke Cina untuk mengurangi risiko kesalahpahaman. Ungkapnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu 26 Juli 2023. Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan pembatasan baru pada investasi swasta keluar ke Cina dan negara-negara lain yang menjadi perhatian. Senat juga memberikan suara yang banyak untuk mendukung undang-undang yang mewajibkan perusahaan AS memberitahu agen federal tentang investasi yang diusulkan dalam teknologi Cina. Contohnya seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan. Shambaok juga mengatakan bahwa AS keberatan terhadap praktik ekonomi, non-pasar, Cina, dan dukungan pemerintah yang berlebihan sehingga perusahaan-perusahaan AS dirugikan. Dirinya juga menambahkan bahwa AS keberatan dengan paksaan ekonomi Cina dengan menghukum negara-negara atas tindakan diplomatik dengan memotong impor atau ekspor. Selain itu, Departemen Keuangan juga terganggu dengan tindakan hukum Cina baru-baru ini terhadap perusahaan AS dan kontrol ekspor mineral penting untuk semikonduktor. Sementara kami masih menilai dampaknya. Tindakan ini memperkuat pentingnya upaya administrasi kami untuk membangun rantai pasokan yang tangguh dan beragam, tambahnya. Terima kasih telah menonton!